Intro Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Bunda Alma alia Maren Gimana nih kabar kalian semua Semoga saya selalu ya amin Oke langsung aja ke videonya Jadi yang pertama disini saya telah lagi Mau berperes rumah Nah ini tuh video mungkin sih Sekitar satu minggu yang lalu Posisinya ibu mertua saya tuh masih ada disini Nah waktu saya berperes rumah Ini tuh sekitar jam setengah 6 pagi Jadi di belakang tuh ada ibu mertua saya Nah ibu mertua saya tuh ada di dapur Jadi ibu mertua saya tuh lagi siap-siap Buat mau masak-masak Nah kalau saya biasanya Kalau misalkan ibu mertua saya tuh masak-masak Nah saya tuh berperes rumah kayak gini Jadi ada ibu mertua disini tuh Bener-bener Masya Allah Terbantu banget karena kan bisa Dibantuin kayak jamannya itu masak-masak Jujur kalau saya pribadi Masalah masak-masak tuh agak lumayan mager banget Tapi kalau masalah bebersih rumah Nah saya tuh suka banget Nah untuk motornya Ini bakal saya keluarin terlebih dahulu Jadi biar nanti beberes rumahnya itu Lega lah ya Nggak kehalang motor Terus untuk gordennya juga saya bukain Soalnya kan posisinya pak suami saya tuh lagi sih malam Jadi semuanya itu saya masuk-masukin Nah untuk motornya udah keluar Udah saya taruh di teras Udah saya kunci lagi juga Nah lanjut lagi Untuk pintunya ini saya tutup lagi aja Soalnya kan kalau misalkan dibuka Masih pagi-pagi kayak gini tuh Biasanya nyamuknya itu pada masuk semuanya Nah lanjut lagi Untuk bonekanya ini tuh lagi mau saya singkirin Tapi kayaknya saya pikir-pikir Untuk boneka sama bantal yang warna pink Nanti tuh insya Allah bakal saya cuci Tapi nyucinya itu di mesin cuci Dan nggak saya liatin sama teman-teman semua Terus ini juga ada lendang Nah kalau di saya nyebutnya itu lendang Ataupun kain jarik gitu lah ya Itu biasanya kayak buat alas Kalau pas lagi ngelahirin Bener nggak sih? Nah kalau di saya biasanya sih kayak gitu Ataupun buat ngegendong-gendong Nah untuk si lendang ini Saya ambil tuh Karena kan ibu mertua saya disini Nah ibu mertua saya tuh lebih enak Pakainya itu lendang kayak gitu Makanya yaudah saya ambilin aja Tapi kalau saya pribadi Nggak bisa kalau pakai gendongan kayak gitu Entah kenapa tuh melorot terus Tapi untuk sekarang-sekarang ini Saya udah nggak pernah pakai gendongan lagi Semenjak adik Moren tuh udah bisa jalan sendiri Jadi adik Moren tuh cuma saya gendong biasa aja Nah untuk gendongannya yaudah Saya simpen di dalam lemari Nah adik Moren tuh bisa jalan Sekitar umur satu tahunan Jadi sekitar umur berapa ya? 14 bulan kayaknya Saya udah jarang banget pakai gendongan Kalau pergi-pergipun Saya jarang banget pakai gendongan Nah kalau misalkan adik Moren pengen digendong Yaudah biasanya itu digendong sama ayahnya Nah kalau misalkan lagi traveling Juga biasanya kan kayak bawa stroller yang kecil kayak gitu Nah yaudah adik Moren tuh duduk disitu sama kakak Ali ya Oke lanjut lagi untuk karpetnya Tadi tuh saya lipat Tapi kayaknya juga untuk karpet Nanti bakal saya cuci Jadi mumpung itu merasa itu masih ada disini Mumpungnya itu kan karena ada yang jagain anak-anak Kalau misalkan nggak ada yang jagain anak-anak Biasanya anak-anak tuh Kalau misalkan bundanya itu lagi nyuci karpet Suka digangkuin dan juga mainan air Nah kemarin untuk karpetnya sih udah saya cuci Udah kering juga Jadi baru bilang sekarang Karena ya baru di edit videonya itu sekarang Nah kalau teman-teman ada yang ngeliat video terbarunya Saya kemarin juga pasti ngeh banget kan ya Kalau karpetnya itu udah saya ganti Jadi karpet yang berwarna-warni Oke lanjut lagi Tadi saya tuh nyapuinnya dari belakang ke depan Soalnya kan lumayan banyak banget yang komentar Entah di real instagram Entah di video tiktok Entah di video youtube Kalau misalkan pagi-pagi saya nyapuinnya itu Dari depan ke belakang Pasti itu di komen yang aneh-aneh Kok nyapuinnya kayak gini-kagini Pokoknya kayak gitulah ya komennya Yaudah saya putuskan buat nyapuinnya itu Dari belakang ke depan lagi Tapi kalau misalkan malam hari Saya nyapuinnya itu dari depan ke belakang Kayak gitu sih katanya Yaudah lah saya manut aja ya Sama netizen Jadi biar saya tuh nggak diprotes Kalau misalkan diprotes terus tuh Agak lumayan bingung Nah untuk nyapuinnya ya Dari dapur, ruang makan, kamar Kamarnya kakak alias sama saya Habis itu ruang tamu Dan yang terakhir teras Untuk sampahnya nanti bakal saya ambil Terus saya masukin ke tempat sampah Yang ada di teras Terus untuk yang kecil-kecil ya Udah saya buang aja ke depan mobil Nah kalau udah selesai semuanya Nanti bakal saya siram-siramin Untuk tanamannya Teman-teman juga bisa dilihat aja sendiri Itu tuh cahaya mataharinya Udah mau terbit Ini tuh udah sekitar jam berapa ya Kayaknya sih setengah teman lebih Kalau misalkan teman-teman semua Komentarnya itu beneran positif Yaudah tuh nanti insya Allah bakal saya ikutin Tapi kalau misalkan komentarnya itu negatif Yaudah biasanya itu saya block aja Biar saya tuh nggak kepikiran Ataupun ya Yaudah saya diemin Terus kadang kalau misalkan saya diemin tuh Saya masih kepikiran juga Tapi yaudah lah Kalau misalkan saya kepikiran Biasanya saya tuh curhat sama pak suami Oke lanjut lagi Ini lagi saya siram-siramin di bagian terasnya Ataupun di bagian lantainya Nah kalau udah untuk tanamannya juga nanti bakal saya siram-siramin Jadi biar nanti tanamannya itu tetap segar Soalnya kan cuaca di Karawang tuh lagi cetar banget Jadi kalau misalkan tanaman nggak disiramin Itu nanti bakal loyo Tapi insya Allah tanaman yang ada di teras saya ini tuh Kayak aman-aman banget Jadi kalau misalkan saya tinggal pulang kampung Sekitar 3 ataupun 4 harian Insya Allah tanamannya itu masih tetap bagus Tapi ya emang agak loyo aja Nah kalau misalkan udah disiram Nanti insya Allah juga tanamannya bakal segar lagi Kadang galonya itu kalau misalkan ditinggal pulang kampung Pas mudik lebaran Itu kan agak lumayan lama banget ya Sekitar ya 1 mingguan lebih Ataupun 10 harian Nah untuk tanaman saya tuh kadang ada yang mati Kadang juga beneran loyo banget Apalagi kalau cuacanya itu cetar banget Waduh Masya Allah Kalau pas balik ke Karawang Kayak kasian banget ngeliat tanaman tuh Sayangnya dong sama teman-teman semua Kira-kira teman-teman semua Kalau mudik lebaran kok di depan rumah ada tanaman Itu kira-kira tanamannya gimana Diapain Dan kira-kira kalau misalkan teman-teman balik lagi Dari kampung Itu tanamannya masih segar-segar kah Ataupun ada yang mati air Komen dong di bawah biar saya tetap Nah oke lanjut lagi Ini saya tuh lagi buberes dapur Jadi natain semua piring-piring Yang udah saya cuci dan juga udah saya kering Nah untuk nyucinya itu tuh di malam hari Terus lanjut lagi Disini saya tuh lagi ngangkatin baju Untuk video ngejemurin bajunya Kemarin udah saya upload kan ya Pake jilbab yang berbeda Tapi bajunya itu masih sama banget Nah untuk ngejemurin bajunya tuh Waktu di video kemarin Itu kan habis maghrib Nah untuk baju-bajunya Ini tuh sekitar jam 6 pagi Alhamdulillah Waktu saya pegang-pegang Semuanya udah kering Kering banget Nggak ada yang basah sama sekali Terus untuk bajunya demorin sama kakak oleh Yang ada di dalam gudang Itu juga alhamdulillah Semuanya tuh kering Jadi langsung saya angkatin aja Nanti bakal langsung saya setrika Nah habis beres rumah Nanti saya tuh bakal nyetrika Tapi sayangnya Nggak saya videoin Karena kan baru kemarin-kemarin Saya tuh up videonya nyetrika Nah untuk bajunya Ini bakal saya taruh di kamar Terus disini saya juga Mau ngebilas pel-pelan Nah lanjut lagi Disini saya tuh lagi Mau ngepel di area ruang tamu Kamar dan yang lain-lainnya Pokoknya biasanya Yang pertama saya pel-pel tuh Dari area kamar saya Dan juga kamar kakak oleh Habis itu lanjut yang lain-lainnya Untuk posisinya Tadi ibu mertua saya tuh Lagi keluar Jadi ibu mertua saya tuh Lagi beli sayuran Nah semenjak ibu mertua saya disini tuh Saya udah nggak pernah belanja mingguan lagi Jadi untuk belanjanya itu harian Tapi yang belanja tuh ibu mertua Jadi biar nanti ibu mertua tuh Selera makan Takutnya kalau misalkan Saya tuh belanja mingguan Sesuai apa yang saya belanja Seperti biasanya Ibu mertua tuh takutnya Kalau misalkan saya yang Masak Takutnya itu malah nggak nafsu Jadi saya ngikutin Selera makan ibu mertua aja Tuh apa yang ibu mertua saya masak Insya Allah rasanya tuh Pasti enak banget Dan pastinya tuh bakal Nambah-nambah Apalagi kalau misalkan Ibu mertua saya tuh Bikin cemilan Waduh Masya Allah Rasanya tuh seneng banget Kayak diperhatiin banget Soalnya kan jarang banget ya Saya tuh bikin cemilan Yang agak lumayan Ribet-ribet Oke lanjut lagi Ini saya tuh lagi nyapu Eh kok nyapu Lagi ngepel di area ruang makan Nah kalau udah nanti di bagian dapur Tapi di bagian dapur Nggak saya videoin Lanjut lagi Udah kering kan ya Jadi ini langsung Saya gelar aja Untuk karpetnya Nah untuk karpetnya Ini tuh kan langsung Saya gelar Tapi aslinya Saya galau Langsung saya lipat lagi Terus saya taruh di luar Nah untuk bonekanya Itu kan saya singkirin Nggak saya taruh di atas karpet Karena saya tuh niat banget Pengen nyuci si bonekanya Karena emang udah keliatan kotor Tapi nggak yang kotor banget gitu sih Dan juga nggak yang bau banget Bau sih Cuman ya bau aja gitu Soalnya kan dipake Nah kalau boneka misalkan dipake Buat bantalan Itu kan pastinya ada bau-bau Gimana gitunya Apalagi saya naruhnya itu Di ruang tamu Jangan sampai bonekanya itu bau Nanti kayak malu-maluin gitu kan ya Pokoknya kalau saya udah ngerasa Boneka saya Baunya itu udah kurang sedap Terus untuk Sarung bantal sofanya Juga baunya udah kurang sedap Biasanya itu langsung Saya cuciin semuanya Oh kan juga nyucinya Pake mesin cuci Saya nggak capek Terus yaudah tinggal Tiga sipe wangi aja Nanti bonekanya itu Bakal wangi lagi Oke lanjut Alhamdulillah banget Udah selesai beberapa Rumah Untuk lampu-lampunya Langsung saya matiin Jadi ceritanya itu Biar hemat lah ya Nah lanjut lagi Disini saya tuh lagi Mau ngeblender juice Nah untuk juice-nya Ini saya ngejus-jus Apa ya namanya Dujan lupa banget Juice nanas sama juice mangga Nah untuk manganya Ini tuh mangga harum manis Yang kemarin dibawain Sama ibu merkelah dari kampung Terus ini saya tambahin gula Untuk juice-nya ini tuh Beneran kental banget Soalnya kan Saya ngasih airnya itu Emang beneran dikit banget Terus manganya itu Banyak banget Untuk juice-nya Ini tuh jadinya juga Agak lumayan banyak banget Lumayan layap Buat stok di dalam kulkas Nah Alhamdulillah udah selesai Lanjut lagi Untuk busa-busanya Ini saya buangin Dan yaudah selesai deh Kegiatan saya di pagi hari Sampai sini aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye